Bulan Bung Karno, asal terminologi Nasakom. Dari pidato Ruslan Abdul Ghani, dapat ditemui bagaimana istilah Nasakom itu terbentuk. Berikut isi pidato yang terkait dengan muasal istilah Nasakom. Jadi apa itu? Di DPA, Nasional Islam Komunis Nasikom. Kok tidak enak gitu Nasikom? Terus siapa itu dari Katolik ketika itu tanya? Lah, aku loh nonton Pundi. Wah, iya. Gimana ini ya Katolik? Lah, kalau begitu Nasikom. Dus, Nasionalis, Islam, Komunis, Katolik, atau Kristen. Kok, tidak enak. Nasikok. K-nya dipindah ke I. Jadi, Islam sama Katolik, sama Kristen jadi A. Nah, jadilah Nasakom. Jadi, Nasakom itu apa? Nasakom itu persatuan dari tiga kekuatan ini berdasarkan Pancasila. Di mana dipotong, dipenggal, PK itu dari ateismenya, dan dari hubungan dengan luar negerinya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan. Pahlawan. Sampai jumpa.